Kebiasaan orang Indonesia, kalau pagi-pagi sarapannya nasi. Nah, tapi ini ada kuliner khas pati yang cocok untuk penuh sarapan pagi namanya nasi gandul. Penesanan rasanya seperti apa? Yuk, kita lihat rekomendasi sarapan pagi dari Agnes Purpa. Selamat pagi. Sebelum menjalani aktivitas, kita cari sarapan dulu yuk. Orang Indonesia biasanya enggak afdul ya kalau sarapan enggak pakai nasi. Nah, kita langsung cobain nih. Nasi gandul buah endang dari Pati, Jawa Tengah. Dari Presiden sampai para artis udah pernah nyobain. Rasanya seenak apa sih? Yuk, langsung aja kita cobain. Sekarang kita mau pesen nasi gandul buah endang sama buah endangnya langsung. Buah endang, di sini menu yang paling spesial apa? Nasi gandul terutama, keduanya tahu gimbal spesial. Oke, saya mau cobain dua menu favorit itu ya bu? Iya, boleh. Saya tunggu di meja ya bu? Makasih. Ini dia dua menu favorit di nasi gandul buah endang khas pati, Jawa Tengah. Nah, yang pertama ada nasi gandul. Jadi, nasi gandul ini nasi putih panas yang diguyur dengan kuah gurih. Dan di atasnya ada daging sapi. Jangan lupa pasangannya nasi gandul harus pakai tepe goreng. Yang kedua, tahu gimbal spesial. Ini adalah tahu yang digoreng dengan telur dan ada berbagai topping. Mulai dari peyek udang, lalu sayur kol, sayur toge, potongan seledri. Dan diguyur dengan kuah kecap bercampur kacang. Yang pastinya makin lengkap dengan jeruk nipis. Hmm, nikmat banget. Ini baru pertama saya nyobain nasi gandul. Dan surprise-nya rasanya enak banget. Nah, kalau nasi gandulnya tuh kuah yang gurih dan juga irisan daging sapi yang sangat lembut. Menyatu langsung di mulut. Dan juga tahu gimbal spesialnya nih. Rasa asam, manis, dan juga pedas. Ini menyatu dan juga punya cinta rasa sendiri di lidah saya. Saya sih rekomen banget ya. Ciri khas dari nasi gandul saya itu ya sedikit manis, sedikit manis, gurih. Terus apa, mereka banyak yang cocok gitu. Dalam sehari ibu bisa, berapa korsi nasi gandul yang lantuk? Tergantung ya itu ya. Paling sedikit ya kurang lebih dua ratusan. Ini so far kayaknya udah yang ketiga kali. Dan gimana rasanya? So far aku suka banget. Rasanya gurih banget sih dibanding yang lain. Ini aku pertama kali cobain di bawah teman. Terus aku kayak pengen terus. Karena saya enak gitu, nasi gandulnya. Nikmat dan kenyang banget. Harganya murah. Kalau nasi gandul ini 25 ribu rupiah. Dan kalau tahu gimbal spesial hanya 28 ribu rupiah. Sarapan pagi yang tepat sebelum Anda memulai hari. Langsung aja cobain nasi gandul buendang di daerah pesanggerahan Meruya Utara Jakarta Barat. Dari Jakarta, Agnes Purba, Fadrin Abdillah melaporkan.